Assalamualaikum, welcome back to April Story Halo guys, gimana kebar kalian? Semoga sehat ya, alhamdulillah aku juga sehat Semoga kalian juga selalu sehat Ini pancarobo udah mulai lewat Udah mulai mau panas-panas lagi Tapi masih ada sedikit hujan terus Jadi kalian harus jaga kesehatan Selalu minat vitamin Jadi kali ini aku mau buka segmen baru Yaitu adalah rekomendasi tentang Shopee How Ya banyak pasti udah pada tau lah Ngerti lah gitu tentang Shopee How Gimana, jadi aku mau rekomendasiin kali ini Kemeja atau baju-baju yang murah tapi bagus Tapi sebenernya aku juga gak tau Itu bagus atau gimana Karena aku belum buka nih guys Jadi aku bakal bukain barang kalian Aku bakal rekomendasiin Belinya dimana Harganya worth it apa enggak sama bahannya Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Dan nyalain tombol notifikasinya Supaya kalian gak kenangan sama video aku selanjutnya Oke, kita lanjut ke videonya Nah sebelum ke videonya Aku mau kasih tau kalian juga ini Aku beli juga di Shopee Sweater-sweaternya Murah sih menurut aku Worth it lah gitu kan Enggak tebal Dia tipis tapi jadinya enggak-enggak panas sih Dan ini dia oversize banget guys Oversize dia ada XXL gitu Sampai XXL Dan ini harganya Cuma Rp36.900 Dan nanti aku bakal taruh link Apa? Linknya di description Yang pertama Ini aku beli Nama tokonya itu Nyule Disa Nyule Disa Ini aku beli Kemeja Shanghai Rayon Katanya sih Rayon Yang kita tau kan bahan Rayon itu kan Adem gitu Jadi kita bakal liat Apakah kemeja Rayon ini beneran kemeja Rayon Apakah beneran bagus maksudnya gitu Kita buka Ini aku bener-bener first impressionnya barang kalian ya Jadi aku gak tau ini kemejanya itu bagus atau enggak Jadi aku bakal setelah kalian Oh ini worth it untuk dibeli gitu Ini aku beli warna Mint Hijau Eh soft mint gitu Liat Warnanya Lucu ya Warnanya bagus loh Nanti aku bakal insert Detailnya kayak gimana ya guys Liat nih Ini selaganya Kita buka Ini bagus banget bahannya Wangi baru sih Ini tuh Ini beneran Bahannya bagus loh Ini bener-bener bagus Dia warnanya hijau mint gitu Yang kayak pastel-pastel Dan Dia kemeja Shanghai gitu Ini lehernya Shanghai You know kan Dan Tangannya tuh agak balon nih Agak balon Disini Ada Ada Apa namanya Detail-detailnya Aku bakal Coba kalian Nanti aku bakal insert deh Gitu Tapi aku mau kasih tau kalian dulu ya Ini bahannya kayak gimana Ini bahannya menurut aku Bener-bener adem Dan juga Lucu Gemes banget Harganya guys Harganya cuma Rp70.000 aja Kadang tuh ya Aku tuh bingung Kalo beli baju gitu Di Shopee tuh Kadang-kadang suka Zoom gitu kan Dan ini Tapi bagus Ini bagus Bagus Ini aku beli emang agak banyakan Di toko yang ini Ini nama tokonya itu Grosir hijab Seragen Lumayan jauh aku belinya Tentunya aku beli beberapa Banyak banget Baju disini Aku beli itu sekitaran Ntar aku hitung dulu Satu Dua Tiga Ada empat baju yang aku beli Dan ini kita lihat juga Sebenernya aku beli empat baju Dan juga dua celana Tapi aku bakal share ke kalian Bajunya aja Ini aku beli pulau juga sih Sebenernya Tapi nanti aja itu Aku gak bakal share yang itu Aku cuma bakal share yang bajunya aja Nah liat nih Bener-bener baru Aku buka barang kalian Yang pertama Ini ada Gadis Blues ya Eh Ntar dulu Oh ya Dea Blues Ini harganya Rp44.999 Nah disini tuh Katanya bahannya keringkel Dan aku liat Ini bahannya beneran keringkel Ini Tapi Adem loh Beneran Aku kira tuh kayak Takutnya tuh Kena dapet yang zong Kayak Macem-macem apa ya Bahan-bahan yang panas gitu kan Adem enak Ini tuh Tipe-tipe Emang tipe-tipe bahan Yang aku suka gitu loh guys Nih Dia lucu banget Warnanya abu-abu Dan dia punya detail gitu Di pundaknya nih Ada Kewer-kewer Butterfly-nya ya Kalau untuk Si Kerahnya Biasa Dan ini bakal ada Kayak pitanya gitu Jadi Koren style gitu Gemes banget Ini harganya cuma Rp44.999 Wah Ini worth Nanti aku bakal kasih liat juga Ke kalian Kalau outfitnya udah Dipakai kayak gimana Oke Ini ya udah dicoba Detailnya Lucu banget sih Dia ada illumination Buat bikin tangan kita tuh Nggak keliatan Gede gitu Menurut aku ya Menurut aku Dan keringkel-keringkelnya tuh Emang lucu banget Dan Dia agak stretchy Gitu Menurut aku Ini dia Oke Lucunya Ini yang selanjutnya Ini ada namanya Goddess Blue Ini aku beli Warna yang Krim Ini juga bahannya Sama kayak yang tadi Katun keringkel ya Katun keringkel Dan ini harganya juga sama Rp44.900 Kita buka aja guys Kalau dari si jenisnya sih Wicu ya Nah ini dia bahannya Bahannya juga sama Si adem menurut aku Bahannya sama kayak yang sebelumnya Yang grey itu Bahannya adem Keringkel Dan dia Detail tangannya tuh Dia ada kerut begini nih Kerut Terus Untuk di dadanya Dia ada kerahnya Kerah gemes kayak gini Menurut aku sih Ini ukurannya Gede ya Ini all size sih sebenernya Nanti bakal fit nggak ya Di badan aku Yang lumayan XL gitu guys Karena aku menggendat Pokoknya Kalian dukung aku Untuk kurus ya Liat Ini bahannya bagus Nanti aku bakal coba juga Bakal coba Fittingnya gimana Di badan aku Ini juga aku suka banget Vibenya kayak Lebih Kalem aja gitu Ke kulit aku Dia Detailnya tuh emang Agak karet gitu Di tangannya ya Langannya Dan ini lucu banget Detail-detail Lucu Eh pokoknya aku suka banget Sama yang ini Bahannya sama kayak yang sebelumnya Ini emang agak-agak stretchy gitu Dan tapi bagus Fitnya ke badan aku Ya ini ada My Midi Grace Dan ini Ini lumayan Kayak tunik gitu Hitungannya Harganya Rp56.999 Ini aku beli juga Yang warna Latte Pekrim gitu ya Dan ini Bahannya Kartun keringkel juga Kita lihat Bahannya sama Kayak yang sebelumnya Tapi menurut aku Yang sebelumnya tuh Lebih adem aja gitu Tapi ini juga Detailnya agak beda sih Dia tangannya Biasa begini Kayak kemeja pada umumnya Dan ini juga Sebenernya kayak kemeja pada umumnya Gitu loh guys Tapi menurut aku bagus sih Dia agak stretchy gitu loh Bahannya nih Tapi gak keringkel banget Soalnya yang sebelumnya tuh Kan keliatan banget kan Detailnya keringkel gitu Tapi ini tuh kayak Kemeja Pada Biasanya aja Mungkin ini bahannya Campur spantik gak sih Tapi aku gak tau ya Nanti Kita bakal lihat Fit di bodi tuh Kayak gimana Bagus atau enggak Tapi Oh tapi mulu Aku ngomongnya Sejauh ini Menurut aku Bedanya Walaupun sama-sama Kartun keringkel Yang ini tuh Beda banget Sama yang sebelumnya Yang sebelumnya tuh Yang dua sebelumnya tuh Sama bahannya Dan itu enak Adem banget Nah yang ini Agak lebih besar Jadi Kalau buat kalian yang Plus size Kayak aku Ini masih Bagus Dan keliatannya Juga badan kita Gak jadi gede banget Soalnya Dia agak Gombrong gitu Dan enak banget Dipake Kalau yang sebelumnya Kan kayak Agak ngepres-ngepres Ya bun Kalau sama badan Yang agak Cucok Montok Begitu Kalau yang ini Agak bagus lah Ini juga panjang Dan sampai Bawah banget Sampai Nutupin bohong Gitu Yang belakangnya Vitalnya juga cantik Bahannya juga enak Dan ini bagus banget Kalau kalian Tampak Di Buat kerja Ini yang terakhir Ini namanya Kana Blues Dan ini Harganya Itu 58.999 Kenapa selalu Kurang satu perang Gitu ya Ini aku beli Warna Navy Alias warna Biru Dongker Gitu lah ya Karena biar Bodinya tuh Kelihatan agak Slim Gitu Kalau pake baju Tadi udah baju yang pastel Dan juga Pastel-pastel Dari tadi Aku kasih tau ke kalian Dan aku pilih Warna paling gelap itu Sinevy Atau gak hitam Bahannya itu Krinkle Deodora Aku gak tau ya Krinkle Deodora Itu yang kayak gimana Dan ini All size sama Fit to XL Katanya Ini gemes banget Ini Korean style Banget Tuh Dia punya detail Di dadanya Jadi Bikin keliatan cute Dan manis Gitu Dan bahannya itu Ini Dia punya detail Di tangan juga Bahannya menurut aku Katun Katun gitu Adem juga Dan ini tuh Semuanya bahannya Hampir semuanya tuh Katun dan gak Mengecewakan Kayak Dapet wallfish Atau sebagainya Biasanya kalau yang Murah-murah itu Dapetnya kayak wallfish Tau-tau Zongnya dapetnya Yang Apa ya Pokoknya yang Tau kan kalian Bahan-bahan yang panas Gitu Yang kayak Keresek-keresek Gitu Dan ini tuh Semuanya Hampir semuanya Alhamdulillah Bagus guys Ini yang paling aku suka Karena warnanya Gelap At least Bikin balen kita Jadi keliatan lebih Kekil Lebih slim Gitu guys Aku suka Dia detailnya Gemes banget Lucu banget Korean style Banget Dan Ini tuh Lucu aja gitu Liat no Gemes banget kan Cute Jadinya kesan Bisa buat Pake main Bisa buat Juga kerja Dan ini bahannya Enak banget Adem Semuanya Adem Oke segitu aja Videonya Shopee haul Kali ini Semoga kalian Seneng dan Jadi rekomendasi Kalian untuk Beli dimana Nih yang murah Yang kita lihat Dari tadi tuh Harganya Range nya itu Nggak ada yang Lebih dari 100 ribu Nggak ada Semuanya tuh Di bawah 100 ribu Malah di bawah 70 ribu Paling mahal Tadi aku Nyobain yang 70 ribu doang aja Yang Katun Sanghai itu Semoga bermanfaat Dan bisa Dari rekomendasi Kalian Buat Bilih Pilih outfit Sampai Akhir tahun ini Gitu kan Ya bisa Buat main Bisa buat kerja Gitu Bahannya Gitu Makasih banget Yang udah nonton Video ini Dari awal Sampai akhir Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like, comment Dan juga Subscribe channel Dan nyalain tombol Notifikasinya Supaya kalian Nggak kenal Sama video Terus aja Sampai jumpa Di next video Dadah